Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Ya sobat RH sekalian Sudah lama ya saya tidak ambil video Tapi ini ada momen yang menarik Yaitu Momen ketika PKS secara resmi Mendukung pasangan Amin Anis Mohaimin Setelah sebelumnya kita tahu bahwa PKS mendukung Anis Baswedan Tapi ini adalah Anis Mohaimin Menarik pastinya sobat RH sekalian Karena seperti yang saya katakan PKS atau PKB itu melengkapi Trisula Anis Imin Trisula Anis Imin itu saya mengatakan Sayap kanan, sayap kiri dan tengah Tengah itu Nasdem Sebagai balancer Kemudian kiri itu PKB Kemudian kanan itu PKS Seperti yang saya katakan Theoretically Partai Islam atau partai yang berbasis Masa Islam itu harusnya disayap kanan Dalam spektrum politik Indonesia Tetapi khusus PKB Dengan basis Masanya NU Itu justru Performance politiknya Lebih ke kiri Dan terbukti misalnya Yang mengatakan bahwa Mayoritas NU Itu masih pilih PDIP Misalnya Kita tidak tahu apakah Mayoritas NU akan pilih Calon yang diendorse PDIP Tetapi yang jelas Ini adalah Dalam istilah saya Trisula maut Kenapa Trisula maut Ya karena tadi Anis memiliki kesempatan Untuk penetratif Penetrasi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah Yang kita tahu bahwa Jumlah pemilihnya besar Oke Sebelum kita lanjutkan Sobat era sekalian Coba kita bacakan dulu ya Berita terakhirnya Kita sudah tonton tadi di televisi Bagi yang menonton Dan Suara saya mudah-mudahan besar ya Tidak kecil ya Oke Coba kita lihat Sobat era sekalian Detik news Misalnya memberitakan PKS Resmi Mendukung pasangan Anis Baswedan Dan Muhaimin Iskandar Atau Cak Imin Di Pilpres 2024 Dukungan resmi itu diputuskan Setelah rapat Majelis Surok Ke 9 PKS Ya Jadi saya teringat Pantunnya Anis Yang dia bacakan Ketika datang Bertandang ke PKS ya Pakai baju Warna biru Dikasih motif Rupa-rupa PKB memang Teman baru Namun PKS Tak akan berlupa Ya Benar juga rupanya Hasil keputusan Memperkuat Keputusan Majelis Surok Ke 8 Yang mengusung Bapak Anis Baswedan Sebagai baca pres Pada Pilpres 2024 Kedua Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar Sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mendampingi Anis Baswedan Pada Pilpres 2024 Pasangan cadas Cadas itu adalah Cukup Anis Dan Abdul Saja Awalnya Karena Abdul Muhaimin Iskandar Ketiga Menyetuju Dan menetapkan Pasangan Bapak Anis Baswedan Dan Abdul Muhaimin Iskandar Sebagai baca pres Dan baca wafres RI Yang secara resmi Diusung PKS Pada Pilpres 2024 Lanjut Saiko Insya Allah Menang Musyawara Majelis Surok Deglar Pukul 14.00 Di kantor DPP PKS Musyawara Dipimpin oleh Ketua Majelis Surok Salim Segab Al-Jufri Sebanyak 99 Anggota Majelis Surok Hadir Anis dan Caimin Terut hadir Dalam rapat Tersebut Rasanya gimana Kalau tiba-tiba Ditolak Gak mungkin Jurubicara Anis Sudirman Saib Sebelumnya Menyampaikan Gerak-geriknya Presiden PKS Ahmad Saiku Yang menyambut Caimin Sebagai bagian Keluarga Dengan sinyal itu Sudirman berharap Akan berdampak Positif Kita juga Sudah mendapatkan Konfirmasi itu Dari Sekjen PKS Yang diundang KRA Channel Bahwa memang Sesungguhnya Ya Hanya soal Formalitas saja PKS akan mendukung Amin Anis Mohaimin Karena memang Mekanisme Internal Partai Kan harus Rapat Majelis Surak Dulu Dan Majelis Surak Nya Ninety Ninety Person Ya Oke Oke Kita teruskan ya Sobat semuanya Oke Sobatnya sudah selesai Jadi Sekali lagi Sobat dan sekalian Saya sendiri Ya Melihat bahwa Ada peluang Bagi Anis Mohaimin Kalau kita Bandingkan dengan Misalnya Seandainya Anis Berpasangan dengan AHY Ini bukan Bukan teori Post-faktum Atau cocok-cocokan Saja Memang rupanya Anis Memperlukan Penetrasi Jawa Tengah Dan Jawa Timur Termasuk Para pendukungnya Partai pendukung Partai pengusung Relawan Jadi jauh lebih Gampang Lebih mudah Untuk Menginjak Dan kemudian Mengaduk-aduk Wilayah Jawa Timur Dan Jawa Tengah Dan jangan lupa Di beberapa daerah juga PKB Dan NU Juga Banyak Tersebar Dan ini Memberikan Penguatan Mudah-mudahan Kemudian Di ujung-ujung Pendaftaran Ada berita baik Demokrat Juga mau pulang Ke Pangkuan Anis Sehingga Makin Memperkuat Trisula tadi Saya katakan Trisula itu begini Sama daerah sekalian Yang namanya Saya udah Beberapa kali Singgung Soal persatuan Islam Misalnya Orang kadang-kadang Khawatir Dengan persatuan Islam Seolah-olah Kalau Islam Indonesia Bersatu Itu akan Membahayakan Enggak Karena selamanya PKB itu Tetap akan Berdiri Di dalam Forum Kebangsaan Yang terjadi Adalah justru Orang semakin Ditarik Kepada Arah yang Moderat Jadi PKS Ditarik Karena Moderat Jadi saya pernah Misalnya Mengundang Sekjen PKS Kalau kita Lihat PKS Misalnya Berganti Warna Partainya Tidak lagi Putih Puning Dan hitam Tetapi Warnanya berubah Menjadi Orang Warna 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 Yang hangat Seperti Tim Belanda Orange Oranye Jadi Itu menunjukkan Bahwa PKS Ingin Dipersepsikan Sebagai Partai Yang jauh lebih Dalam Penakutif Trendy Jadi Walaupun Dia berbasis Islam Dan Masa Islam Tapi kan Sesungguhnya PKS Adalah Partai Yang Bisa Berdialog Secara Intelektual Dengan Kelompok Manapun Karena Mereka Memiliki Ingredien Memiliki Kader Yang memang Punya Kualitas Hanya Memang Kelemahan PKS Adalah Dia tidak Memiliki Kader Yang Apa ya Istilahnya Betul-betul Dipaket Betul Untuk menjadi Calon Presiden Beda Sama Partai Lain Seperti Misalnya Demokrat Selalu Mengatakan Calon Presiden Adalah AHY Kan Begitu Atau Partai Seperti Gerindra Calon Presiden Prabowo Sementara TKS Itu Karena Dia Sifatnya Kolektif Itu Tidak Bisa Kemudian Partai Itu Hanya Untuk Satu Kepentingan Saja Ya Pernah Juga Ketua Majelis Surah Misalnya Salim Segep Al-Jufri Di Gadang-gadang Tapi Sekali Lagi Cengkraman Personal Terhadap Partai Itu Agak Berbeda Kalau Gradasinya Paling Tinggi Tentu Cengkraman Megawati Terhadap BIP Cengkraman Prabowo Terhadap Gerindra Cengkraman Siapa lagi Cengkraman Gerindra Prabowo Dan Cengkraman AHY Terhadap Demokrat Itu Yang Yang Paling Yang Paling Cengkram Sehingga Tidak Ada Keputusan Partai Yang Rasanya Di Luar Persetujuan Mereka Di Bawah Itu Partai Partai Yang Cengkramannya Mulai Kecil Personal Cengkraman Personalnya Di Atasnya Barangkali Ada Partai Semacam Nasdem Nasdem Juga Jadi Empat Partai Yang Cengkramannya Luar Biasa Jadi PDIP Gerindra Nasdem Dan Satunya Lagi Demokrat Itu Empat Partai Nah Sementara Dua Partai Ini Relatively Mencengkram Juga Yaitu PKB Kemudian Di bawahnya Zulhas Pan Kemudian Berangkali Agak sedikit Di bawah Erlangga Hartarto Dengan Dengan Golkarnya Dan Di bawahnya Lagi P3 Mardiono Nah Bisa dibilang PKS Partai Yang Paling Bawah Kalau Kita Lihat Ada Cengkraman Personal Pengaruh Salim Segap Al-Juhri Menurut Saya Tidak Bisa Say Everything Menentukan Segala Sesuatunya Tetap Harus Melalui Rapat Dan Lain Sebagainya Jadi PKS Partai Yang Menurut Saya Makin Lama Bukan Makin Kekanan Makin Lama Makin Moderat Sesungguhnya Malah Kalau Mau Jujur Yang Makin Tidak Bisa Berkompromi Dengan Tengah Itu Justru Partai Seperti PDIP Yang Kelihatan Eksklusif Dan Terlihat Ketika Ketika PDIP Kemudian Menjadi Partai Yang Seolah Tidak Peduli Dengan Koalisi Dengan Partai Lain Ketika P3 Naik Masuk Malah Dilepeh Kesannya Dan Dengan Penguasaan 128 Kursi PDIP Merasa Percaya Diri Untuk Bisa Mencalonkan Pasangan Calon Sendiri Siapapun Dengan Siapapun Misalnya Ganjar Ya Ada Skenario Mengatakan Hampir Pasti Ganjar Dengan Mahfud MD Atau Ganjar Dengan Yang Lainnya Mahfud MD Menjadi Alternatif Setelah Anies Menggandeng Mohamed Iskandar Nah Ini Agak Bahaya Juga Kalau Kita Bicara Tentang Basis NU Kenapa Begitu Karena Mahfud MD Adalah Pejabat Publik Di Masa Pemerintahan Presiden SBI Presiden Jokowi Ini Dan Dia Juga Punya Basis NU Yang Tidak Menuntungkan Pasangan Anies Mohamed Dianggap Sebagai Antitesis Pemerintahan Sekarang Tapi Whatever It is Tetap Saja Pilihan Mohamed Menurut Saya Pilihan Yang Lebih Baik Dibandingkan Pilihan Terhadap AHY Bukan Saya Tidak Menyinggung Kapasitas Personal Tapi Saya Bicara Tentang Ceruk Pasal Dan Tadi Potensi Persatuan Islam Kanan Dan Islam Kiri Islam Kanan PKS Islam Kiri PKB Lalu Yang Jangkar Kalau Seandainya Demokrat Masuk Maka Demokrat Menjadi Jangkar Jadi Demokrat Ini Spektrumnya Dekat PKS Nasdem Spektrumnya Dekat PKB Jadi Ada Balancer Penyimbang Mudah-mudahan Demokrat Mau Bergabung Lagi Tetapi Whatever It is Sepertinya Anies Sudah Unstoppable Tidak Bisa Lagi Diganggu Untuk Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Saya Pernah Berbicara Dengan Seorang Toko Yang Rupanya Dia Agak Keliru Melihat Membaca Undang-Undang Jadi Dia Dari Awal Mengatakan Bahwa Anies Harus Mendaftar Di hari Terakhir Dan Setelah Pendaftaran Tutup Maka pada Saat itulah Dia tidak Bisa lagi Dipersoalkan Enggak Begitu Kapanpun Bisa Dipersoalkan Semua Calon Presiden Itu Kalau Kita Bicara Tentang Penegakan Hukum Yang Suntuloyo Karena Ada dua Kemungkinan Dilantik Lalu Kemudian Nonaktif Tapi Rasanya Aneh Kalau Dia Seorang Presiden Dan Wakil Presiden Atau Kemungkinan Yang kedua Adalah Pelantikannya Ditunda Tapi Let me To Check Karena Saya Kurang Yakin Karena Kalau Kepala Daerah Kan Bisa Ada Care Takernya Tapi Seorang Presiden Dan Wakil Presiden Kan Tidak Bisa Tapi Nanti Saya Cek Lagi Jadi Harus Lihat Lagi Undang-Undang 7 2017 Mudah-mudahan Sobat Dera Sekalian Prabowo Juga Segera Mengumumkan Siapa Pasangannya Spekulasi Mengatakan Gibran Raka Buming Raka Tetapi Dengan Sain Putusan Mahkamah Konstitusi Terlebih Dulu Untuk Membolehkan Anak 35 Tahun Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden Kemudian Ganjar Punya Pilihan Ya Mungkin This is The Time For Mahfud MD Karena 5 Tahun Yang Lalu Mahfud MD Kena Mahfud HP Juga Akhirnya Tidak Jadi Wakil Presiden Apapun Itu Kalau Ditanyakan Kepala Saya Saya Selalu Selalu Punya Prevenzi Saya Berharap Pasangan Amin Yang Bisa Terus Melaju Dan Memenangkan Pertarungan Sehingga Kita Sayalah Paling Tidak Punya Subjektifitas Bahwa Indonesia Akan Jauh Lebih Baik Di bawah Kepemimpinan Anis Raswedan Dan Mudah-mudahan Mohamin Iskandar Pun Menjadi Sosok Yang Enlighten Tercerahkan Sehingga Juga Menjadi Ujung Tombak Perbaikan Ya Terutama Dalam Hal-hal Yang Terkait yang Good Governance Clean Government Demokrasi Penghormatan Terhadap Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Tema-tema Itulah Yang Harus Dipunyai Presiden Republik Indonesia Kedepan Sobat Semuanya Sekali Lagi Selamat Kepada Anis Mas Wedan Dan Mohamin Iskandar Atas Dukungan Kepada PKS Dan Selamat Juga Kepada PKS Yang Tetap Legowo Tidak Mau Lari Kemana-mana Tidak Mau Bikin Koros Ketiga Untuk Menjadi Penyeimbang Karena Mungkin Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Penunjukan Mohamin Iskandar Tapi Tetap Stay Kepada Anis Beswedan Karena Dari Sisi Perspektif Politik Tidak Ada Pilihan Bagi PKS Rasanya Kecuali Meng-endorse Anis Beswedan Kalau Dia Tidak Meng-endorse Anis Beswedan Sepertinya Justru Nanti Akan Tidak Menguntungkan Bagi PKS Misalnya PKS Dirayu Oleh Demokrat Dan P3 Membentuk Poros Baru Dengan Pasangan Ahaye Sandi Uno Misalnya Di balik Sandi Uno Ahaye Tetap Saja Bagi PKS Mungkin Tidak Terlalu Menguntungkan Ketimbang Dia Nempel Ke Anis Beswedan Dimana Secara Organik Sudah Didukung Oleh Banyak Komponen Masyarakat Mudah-mudahan Pemilunya Berjalan Jujur Dan Adil Sehingga Kita Mendapatkan Presiden Yang Menang Karena Kejujuran Dan Keadilannya Bukan Karena Dia Menggerakkan State Apparatus Menggerakkan State Financial Resources Menggerakkan Fasilitas Negara Untuk Memenangkan Pertarungan Sekaligus Karena Cawi-cawi Seorang Pemimpin Negara Kita Berharap Presiden Jokowi Tetap Stay Neutral Untuk Pilpres 2024 Dan Membuktikan Bahwa Dirinya Dalam Tanda Kutip Hanya Cawi-cawi Untuk Keselamatan Bangsa Dan Negara Bukan Cawi-cawi Untuk Memenangkan Satu Pasangan Sekali Sekali lagi Dalam Tanda Kutip Itu saja Sobat RH Sekalian Coba Kita Sedikit Bacakan Komentar Sobat RH Sekalian Itu yang Saya Lupa Saya Harus Bacakan Komentar Sobat RH Terkait Tema Ini Luar Biasa Animo Karena Saya Lama Sudah Tidak Monten Dan Ini Tema Yang Menarik Karena Baru Saja Diumumkan Tadi Dukungan PKS Terhadap Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Dan Pasangan Anies Inin Secara Berpasangan Kita Coba Lihat Sobat RH Sekalian Jadi Mudah-mudahan Ini Memberikan Apa Memberikan Semangat Yang luar Biasa Karena Selama Ini Kan Anies Selalu Digempur Oleh Hasil Survei Yang Negatif Yang Mengatakan Dia Kalah 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 Bikin Pasukan Lemah Juga Tetapi Mudah-mudahan Dengan Kehadiran PKB TKS Ini Semangat Itu Membuncah Kembali Kuat Kembali Untuk Bisa Memenangkan Pertarungan Coba Kita Bacakan Satu Dua Komentar Dari Sobat Di atas Kalian Sambil Saya Buka Laptop Saya Komentar Dari Siapa Ini Agak Dekat Sedikit Banyak Banyak Sekali Komentarnya Dan Seperti Biasa Ada Buzzer Buzzer Yang ikut Berpartisipasi Oke Apalagi Amin Amin Save Rempang Rempang Nanti kita akan Bahas Rempang Rempang Karena Terus Sobat Dara Sekalian Saya Beberapa Hari Terakhir Ini Tidak Mengikuti Rempang Makanya Saya Belum Membahasnya Tapi Nanti Kita Bahas Demokrat Semoga Kembali Dalam Perubahan Amin Ayu Pahaya Demi Bangsa Dan Negara Indonesia Yang berkali Dengan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Ya Sebenarnya Bagi Demokrat Kalau Dia Kembali Kepada Pangkuan Anis Itu Jauh Lebih Baik Saya Membayangkan Teman Saya Denny Indrayana Kemarin Sang Alang Yang Saya Sebut Denny Indrayana Misalnya Yang Menjadi Caleg Demokrat Tapi Saya Tau Betul Dia Orang Yang Sangat Mengendorse Anis Baswedan Terbukti Misalnya Percakapan Dengan Mahfud MD Yang Dia Pernah Sampaikan Dan Mahfud Sampaikan Itu Menunjukkan Bahwa Dia Sangat Pro Anis Baswedan Tapi Dengan Prosesinya Sekarang Ini Saya Tidak Tau Karena Dia Juga Pernah Menjadi Bagian Dari Pemerintahan Presiden SB Mantap PKS Konsisten Solid Teruji Selalu Bersama Rakyat Dan Aspirasi Rakyat Oke Ya Kelihatan PKS Tidak Pragmatis Kemudian Amin Amin Kami Sekarang Dukung Anis Imin Presiden Dan Wapres RI Tahun 2024 2029 Kemudian Safe Wadas Rempang Apalagi PKS Amin 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 Nanti Ada yang Nyusul Dari Partai Golkar Tunggu Info Dua Pekan Ini Wah Luar Biasa Kira-kira Partai Golkar Berarti Bergabung Dengan Pasangan Anis Imin Ini Mungkin Cerita Imin Menginspirasi Jangan Takut Makanya Saya Bikin Pantun Pendek Kemarin Waktu Ada Kegiatan Saya Bilang Mobil Melaju Di Atas Awan Kalau Mau Maju Harus Melawan Jadi Sampai Imin Mudah-mudahan Imin Atau Cak Imin Atau Muhaimin Menginspirasi Erlangga Hartarto Untuk Berani Say No The Power Holder Pemegang Kekuasaan Amin Semoga Pemilunya Jordil Bang Erhaya Kita Doakan Karena Kita Ingin Trisula Operasi Bukan Perang Ini Perang Dalam Tanda Kutip Karena Yang Kita Lakukan Perang Perang Opini Perang Untuk Bagaimana Mempengaruhi Publik Dan lain Sebagainya Oke Oke Bang Bang Rapli My name Is not Rapli Tapi Refli Panggil Uaz Bahas Rempang Yang Gak Gampang Panggil Uaz Kalau Dia Mau Mampir Boleh Kemudian Lagi Pak Anies Cerdas And Is The Best Amin Amin Itu Saja Sobat Dari Sekalian Coba Kita Bisa Bikin Pantun Singkat PKS Memang Konsisten Selamat Buat Cain Malam Malam Ngintip Pengantin Apa Cain Apa Sang Pengantin Ternyata Tim SES Selamat PKS PKS Memang Konsisten Mudah-mudahan Anies Cain Sukses Jadi Gitu Malam-malam Ngintip Pengantin Pengantin Ternyata Tim Sukses PKS Memang Konsisten Mudah-mudahan Anies Imin Sukses Itu Saja Sobat Ternyata Ternyata Imini Imini Bikin Ternyata Imini Ternyata Terima kasih.